Hasil kurang memuaskan diraih oleh skuad Laskar Wongkito dalam melakukan dua kali ue ke kandang Persiraja Banda Aceh dan juga PSDS Deli Serdang dimana dari dua kali laga ue tersebut anak asu Yusuf Prasetyo hanya mampu meraih poin satu dari laga menghadapi PSDS Deli Serdang Sementara itu saat menghadapi Persiraja Banda Aceh, SFC harus menelan kekalahan Atas hasil tersebut pelatih SFC mengaku cukup kecewa namun menurut pria yang akrab di Sapa Yoyo ini selama menghadapi dua laga ue tersebut timnya alami kesulitan lapangan sehingga permainannya diinginkan oleh tim tidak berjalan dengan baik Lapangannya faktor dua, lapangan itu dua game ini faktor lapangnya saya memang gak bisa menjalankan lapangan tapi gak mungkin kita main dari kaki ke kaki dengan lapangan seperti itu bunuh diri namanya sebagian akhirnya apalagi turun hujan kemarin saya pastikan main di Persiraja sama di PSDS lapangannya cukup jelek dan satu hal lagi bahwa ketika orang memandang PSDS Deli Serdang siapapun yang akan main di ue dengan lapangan kondisi seperti itu ibaratnya kayak wah itu deg-degan sekali gitu karena kita gak yakin dengan bisa memainkan apa yang jeta mau usai menghadapi dua laga ue di PSDS Deli Serdang dan Persiraja Banda Aceh SFC akan melakukan laga lanjutan menghadapi squad semen padang dan saat ini seluruh pemain tengah melakukan persiapan untuk laga kandang tersebut Firman Hidayat, PAL TV agar SFC bisa diberi